Sebuah video menjadi viral di media sosial, usai memperlihatkan seorang pengemudi ojek online melakukan pemukulan terhadap seorang pengendara mobil. Kejadian itu disebutkan terjadi di sekitar Jalan Tanjung Durenraya, Drogol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang pengemudi ojol itu menarik kerah baju si pengemudi mobil, hingga akan memukulnya dengan helm. Tak terima diperlakukan seperti itu. Saat pengemudi mobil itu hendak keluar dan membuka pintu, pengemudi ojol itu langsung melakukan pemukulan dengan helm beberapa kali ke arah muka korban. Melihat kejadian itu, beberapa warga dan sesama pengemudi ojol terlihat berkerumun di kawasan tersebut dan berusaha melerai. Kanit Reskrim Polsek Drogol Petamburan AKP Muhammad Aprino Tamara membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, ia mengatakan telah menerima laporan dari kejadian pemukulan tersebut dari korban pengemudi mobil berinisial BR, 40 tahun. Atas pemukulan yang dilakukan pengemudi ojol itu, ia mengatakan bahwa korban mengalami pendarahan di bagian hidung saat berada di lokasi kejadian. Video itu pun viral, salah satunya seperti yang diunggah di akun Instagram at Jakarta Barat 24 jam.